Halo guys, David disini dan ini adalah Review Kata Sim Mungkin kalian yang lihat video ini adalah orang-orang yang belum tahu arti kata sim Oh, tapi gue sendiri gak yakin ada yang lihat video ini But, gak masalah Gue bakal cerita dulu kenapa gue bisa tahu kata sim Jadi, pada zaman dahulu kala, hiduplah sesosok Halo guys Sebelum video ini di-upload Itu ada sebuah dorama antara youtuber cewek dengan komunitas FB Kita sebut saja ceweknya Marni Dan komunitas FBnya itu filosofi pecel Si Marni itu isi konten youtubenya review cerita-cerita gitu kan Pas salah satu videonya Marni itu ada yang bahas cerita-cerita pecel gitu Ternyata materi video tersebut diambil dari komunitas filosofi pecel Kan para admin filosofi pecel itu kurang terima materinya dipakai tanpa izin Akhirnya timbul perselisian Karena subscriber Marni gak terima Akhirnya para subscriber Marni itu ngerepot filosofi pecel sampai angus Dan berita itu nyampe di grup FB Yang gue sendiri salah satu anggotanya Kita sebut aja grup itu pecinta paha Ayam Nah di grup gue itu para membernya komen Sim sim dasar sim sim gua blok Gue sendiri yang masih polos itu gak paham apa yang dibacarain Jujur di pikiran gue sim 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 apa ini? Apakah sim pak? Tapi gue yakin itu bukan artinya Jadi gue nyoba browsing di google Dan ada sebuah artikel yang mengatakan Sim seri diartikan sebagai shaker idolizing mediocre pussy Ya itulah Pokoknya lidah gue susah kalau ngomong inggris Adalah kata selang yang biasa digunakan untuk mengolok-olok laki-laki yang dianggap terlalu terobsesi pada seorang wanita Sehingga menjadi sangat tunduk pada wanita tersebut Ungkapan ini sering digunakan dalam arti mirip dengan white neck Atau orbiter Atau ketika merujuk pada seorang fan streamer perempuan Di twist Kata selain ini dipopularkan oleh anggota gerakan anti-feminis MGTOW Yang mendapat perhatian mainstream pada Oktober 2019 Dan seorang sim ini bakal ngelakuin apa aja buat streamernya Dari nyawar, ngasih hadiah, komen positif di live streamingnya Ya kayak ngebucin online gitu lah Ya oke sekian video gue Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya